PASAR SOMPANG Terus melihat ada tempat wisata di samping pasar kan, tempatnya menarik sih, yang menarik perhatian itu ada wahana permainan yaitu jet ski dan kapal. Terima kasih telah menonton! 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 Kami memang mengedukasi para konsumen supaya sebelum masuk ke pasar Sumpang melihat dulu, oh inilah dampak dari penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya. Pasannya kok bersih banget ya, terus segar-segar juga sayurnya, ikannya juga bagus. Terima kasih telah menonton! 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 Selanjutnya juga ada mobil laboratorium keliling uji paman. Mobil ini nanti yang akan menguji lebih lanjut lagi tingkat kadar kimia yang ada pada makanan tersebut. Mobil laboratorium keliling ini adalah inovasi dari Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan. Jadi kami berkomitmen di dalam satu pasar itu satu harga mbak. Di sinilah kami meminta Dinas Kominfo memasang televisi yang ada di pasar dan kami setiap hari mengupdate. mengupdate televisi tersebut dengan harga-harga yang terbaik. Sebelum masyarakat melihat ke kiri dengan panduan untuk barang-barang berkimia yang berbahaya, di depannya juga di depan masyarakat langsung dapat melihat. Dia mengatakan, oh saya ini hari akan belanja ini, 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 ini. Dia sudah bisa mencatat mbak bahwa harga yang ada di dalam pasar itu begini, ini, ini, dan ini. di sini kalau ada pembeli yang ragu, bahwa apa betul ini sudah cukup satu kilo, kalau dia beli, makanya kita siapkan di uji, ditimbang. Kalau memang itu kurang, dia kembalikan. Loh gimana ini? Tapi ya itu, fungsinya itu. Untuk mengontrol pedagang, jangan sampai ada yang nakal. Tapi insya Allah, karena masing-masing ini sudah kita terah. Ada terahnya kita di sini. Kami sudah menggunakan, itu namanya Transaction on Tunay. yang mana di sini ada dua BUNN yang masuk. Yang ini pertama adalah BRI dan kemudian BPD. Dan kami di sini juga menggunakan jasa kurir online. Dan memang kami sudah siapkan di situ. Karena untuk tuntutan ini ke depan, jauh-jauh hari saya sudah siapkan. Bahwa suka atau tidak suka, pasti akan di era generisasi ini akan kita hadapi. Saya menjual sudah lama sekitar lima tahunan gitu ya. Saya menjual bahan campuran yaitu sembako. Biasanya kan orang yang dari arah Makassar atau dari arah Polmas ya Bu ya. Biasanya sehingga nih belanja di sini. Biasanya saya dengar begini, eh pasannya kok bersih banget ya begitu. Terus segar-segar juga ininya sayurnya apanya, ikannya juga bagus begitu. Bagus sih, soalnya dia kayak udah lengkap gitu. Soalnya tempatnya juga nggak panas. Terus penjualnya juga ramah-ramah. Dan tempatnya di sini kayak udah dipisah-pisahkan. Kayak khusus ikan, sayur-sayuran, kayak bumbu-bumbuan udah dipisah-pisahkan gitu Mbak. Mungkin ada empat kali dalam seminggu. Soalnya keperluan rumah banyak. Jadi di sini aja belanjanya soalnya dekat juga dari rumah. Tentu yakin dong Mbak soalnya di depan kan ada coba laboratorium. Jadi tentu aman dong sebelum belanja di sini kan udah dites dulu di depan. Tanpa白-tentu dan tabibu b DMG LIKE Okorik-KET Lebih cenderung transaksi pada malam hari, Pak. Malam hari itu para pedagang itu selalu mendapat nilai 2,8 hingga 4 juta per pedagang. Jadi pada malam hari ternyata pasar Sumpang lebih diminati oleh konsumen yang ada di kota Pari-Pari dibanding siang harinya. Ini kan baru pertama saya nyembahin jet ski naik tadi, terus itu seru ya. Selain orang tuanya bisa berbelanja di pasar, multifire efeknya itu akan bertambah kepada pariwisata di kota Pari-Pari tersebut. Terima kasih telah menonton! Dengan teori telapak kaki yang dicanangkan oleh bapak wali kota Pari-Pari, kita berusaha agar Pari-Pari ini menjadi pusat kunjungan di beberapa daerah hinterland dari kota Pari-Pari ini. Jadi ada Sidrap, ada Baru, ada Pindrang, ada Endrekang. Kita berusaha agar mereka berwisata di kota Pari-Pari. Kami membentuk sebuah satuan tugas pariwisata agar para wisatawan yang datang di kota Pari-Pari ini dapat terarah, dapat merasa nyaman ketika berada di lokasi-lokasi wisata dengan hadirnya satuan tugas pariwisata. Kami coba untuk menawarkan inovasi berbelanja seragaligus berwisata dengan menciptakan layanan-layanan atau tempat-tempat wisata yang dapat bisa dinikmati oleh anak, oleh bapak yang ketika istrinya berbelanja, anaknya bisa dapat bersantai, bapaknya bisa dapat menikmati layanan wisata yang kami siapkan di lokasi. Jadi kami ada perahu wisata di lokasi Salokarajai, kemudian ada jet ski. Untuk sampai saat ini kami sedang menyusun dengan DPRD perda retribusi berkaitan dengan peralatan-peralatan atau infrastruktur keperwisataan kami. Jadi untuk saat ini selama belum ada perda, masih gratis dinikmati oleh masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi nanti saya bawa teman ke sini, ajak teman ke sini untuk nyobain wahana di sini, terus melihat pemandangan di pare-pare ini ya. Saya sih mengharapkan begini, apa yang ada sekarang kita maksimalkan saja, atur dengan baik ya, rute-rutenya seperti apa, kemudian biayanya berapa. Ini harus transparan. Jadi kalau orang menggunakan jet ski, orang masuk tiba-tiba bayarnya mahal. Jadi harus diatur dengan baik, berapa biaya yang tetap, jadi transparan. Sumber, apa namanya, objek wisata yang baik supaya maju memang dibutuhkan sumber daya manusia yang baik ya. Yang mengelola objek yang ada di sana, bagaimana senyumnya, bagaimana rahmatamanya. Tapi tidak kalah penting adalah bagaimana promosi ini digencarkan. Apa promosinya? Tanpa biaya besar bisa dengan masyarakat luas di sana, membuat tiktok, upload di instagramnya, di upload di facebook, di upload di apa saja di media sosial. Selain wisatawan yang akan berkunjung nanti akan melihat pasarnya, melihat objek yang ada di sana, bisa dimanfaatkan dengan baik. Selain orang tuanya bisa berbelanja di pasar, maka anak-anaknya bisa menikmati apa yang ada di sungai tersebut. Sehingga multifire efeknya itu akan bertambah kepada pariwisata di kota Parepare tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!